Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Keturunan saja saya pikir hutan ini tidak akan habis Kalau hanya masyarakat biasa Misalnya hanya mengambil kayu untuk kayu bakar rumah Misalnya untuk bikin rumah Mungkin mengambil kulit kayu untuk atap rumah Misalnya ini tidak mungkin habis Tahun 90-an itu memang masyarakat adat disini Artinya itu boleh dikatakan aktivitas sehari-hari itu masuk ke dalam hutan Karena pada saat itu tahun 90-an itu Hutan adat di wilayah desa Sasini utuh wak Hutan semua Sebagian saja yang ada berupa hutan terbakar Hutan terbakar itu tidak semuanya hutan terbakar Jadi di dalam hutan terbakar itu tempat masyarakat mencari ikan dan sebagainya Jadi kebanyakan masyarakat adat ini masuk ke dalam hutan yang masih utuh itu Setelah tahun 96 Tahun 96 itu langsungnya program ekspelgi Satu juta hektare Mulai dari situlah hutan adat di wilayah desa Sasini mulai rusak Kenapa hutan ini habis? Karena galian ini Galian yang dibuat oleh pemerintah Ini kebijakan pemerintah Sehingga dampaknya Sangat besar untuk masyarakat khususnya Katunjung The peatland development mega project PLG Which was conducted based on presidential decree number 82 of 1995 Has changed the face of central Kalimantan This project has hugely exploited the peatland Which has an important role in both the hydrology cycle and the preservation of biodiversity Yang mereka kembangkan adalah di kawasan gambut Nah sementara kubah gambut yang sebetulnya tidak bisa dibuka Nah itulah salah satunya poin yang kesalahan dari pemerintah Membuka kembali kubah-kubah gambut Nah sehingga dari situ muncul kegagalan untuk pengembangan lumbung padi Kalau data terkait dengan luasan ya Kalau dari data pemerintah itu kan luasannya sekitar 1,4 juta hektare lebih Yang sudah dibuka menjadi kawasan PLG Tapi kemudian untuk realitinya Berdasarkan info dari kawan-kawan yang turun ke lapangan Itu bisa sampai 1,8 juta hektare gitu This project which has exploited Half of the peatland area in central Kalimantan Created a serious issue of environmental damage Another impact has been the social and economic problems Caused after the invasion of a thousand immigrants Who are expected to manage the opened land Kalau dampak PLG terhadap hutan adat Otomatis hilangnya hak-hak masyarakat ya terhadap kawasan Yang dulunya mereka bisa mengambil kayu di hutan Terus kemudian juga ada beje Beje itu tempat mencari ikan yang kemudian dibikin kolam Ketika musim air datang maka ikan-ikan akan terperangkap di situ Dan ketika musim kering mereka tinggal panen gitu Dalam setahun dalam sekali panen itu mereka bisa dapat ikan bertonton Sekarang udah tidak memungkinkan lagi Kalau dampaknya secara ekonomi ya buat masyarakat Terus dampaknya secara sosial konflik yang pasti Ada kesadaran bahwa hak mereka terhadap kawasan Yang selama ini mereka miliki mereka kuasai Itu hilang akibat dibukanya kawasan Ada dampak ekologis juga yang pasti Yang ketika musim kemarau rentan sekali terhadap kebakaran Dan ketika musim hujan banjir Yang sering sekarang sudah lebih sering dari sebelumnya Terjadi banjir di sana The project that finally finished in 1999 Has opened the door for another issue Central Kalimantan Can become the main focus for another project Whether this is the government's project Or a foreign organization's project For reclamation's sake After the PLG program Wilayah Desa Seas ini Kalau kita lihat sekarang ini Mengenai masalah program ini banyak sekali Banyak Ya ada yang bantuan dari luar katanya Ada yang dari darah negeri juga ya Sekarang ini yang masih berjalan ya Program yang sangat besar itu ya Program yang dikelulai oleh KFTP ini Program reforestasi ini Penanaman hutan kembali ini Namun kelihatannya Di dalam perjanjian itu Memang tidak sesuai dengan program itu Dan dalam perjanjian desa Yang dijanjikan dengan masyarakat adat Yang artinya pertama itu Meningkatkan perekonomian masyarakat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dari program tersebut Namun kelihatannya sampai sekarang ini Masih belum tercapai Sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian desa Di dalam perjanjian desa Yang dari perekonomian ekologi Proses ekologis Yang dituangkan oleh projek tersebut Secara beberapa Projek tersebut Itu berkaitan Sporadik Dan tidak tersebut Sangat tidak tersebut Yang artinya Lumpur X PLG Mengenai Dari Utaraan Yang pertama Ketika musim hujan, banjirnya juga sudah sangat tinggi. Ada beberapa proyek yang dilaksanakan di kawasan XPLG untuk rehabilitasi atau revitalisasi, baik itu dilaksanakan oleh NGO, kemudian proyek luar negeri yang didanai oleh luar negeri, kemudian juga yang didanai oleh pemerintah, cenderung kebanyakan gagal. Karena memang kita tidak bisa memaksakan sebuah kawasan untuk melakukan suksesi secara cepat. Proses suksesi itu terjadi secara alami. Ketika ada pun intervensi dari manusia, itu sifatnya tidak bisa juga serta-merta, kemudian bisa memulihkan kawasan. Jadi memang intervensi mungkin bisa dilakukan, tapi pengaruhnya sangat sedikit. Tersebut kompleks lain setelah proyek PLG, adalah pembinaan dari pengaruh kapital yang memperkenalkan terang kembayaan kembayaan sebuah pembinaan. Pembinaan ini menyebabkan konflik lain. Kebupaten Kepuas ini dulu di wilayah Kecematan Mentangai ada satu impes Yang berinvestasi di wilayah desa Seahas yaitu Pitiras Memang permasalahan dengan Pitiras ini masyarakat adat di desa Seahas ini sudah mulai tahun 2004 Ini ada berbentuk semacam komplik ya permasalahan sengketa lahan Pitiras itu menyelahi dari peta arahan yang diberikan oleh pemerintahan desa Karena itulah awalnya Sudah mulai tahun 2007 diangkat ke jalur hukum Ke jalur hukum artinya itu minta kebijakan Pemkap untuk menangani Namun kelihatannya sampai tahun 2014 ini dari kebijakan-kebijakan Pemkap itu masih belum dapat Artinya menyelesaikan masalah sengketa lahan masyarakat dengan Pitiras yang mengambil hak-hak masyarakat adat itu lho pak The various problems affecting local people on the post PLG project have caused a critical awareness from the people To end this mess using collective power The people realised that peat land as a source of life should be preserved One of the initiatives is aerial mapping as a response to the Constitutional Court decision number 35 of 2012 Which gave indigenous people an opportunity to reclaim their right over the land PT GLD itu kepanjangan dari pula tata guna lahan desa Yang disana kita mengatur misalnya ini kan wilayah hutan lindung Anu wilayah apa itu hutan lindung kata pemerintah Dan di dalamnya kita itu yang misalnya ada di luar kita bikin ini tanah apa Dan yang di dalam itu tanah tanah apa tanah adat tanah tanah apa Untuk pokoknya kita jelaskan memperjelas statusnya itu Supaya nanti ya di kemudian hari kita bisa tahu apakah itu investor mau masuk Ini wilayahnya untuk apa wilayah yang misalnya untuk pertanian hutan apa itu hutan lindung atau hutan desa Melakukan pemetaan itu lalu batas-batas dengan desa lain Takutnya gini karena di sungai khas itu kan ada pitiras Yang ditekutkan kami itu kan jangan perusahaan itu menyebrang batas yang sudah dibuat Ini peta salah satu sebagai alat untuk membuktikan bahwa di desa saya khas punya beberapa potensi Nah potensi yang mereka jaga mereka kembangkan dan mereka pertahankan Mempertahankan yang pertama dari perampasan-perampasan pihak luar Seperti investor perkembunan kelapa sawit yang tidak jelas gambar pembagian dengan masyarakat Kemudian salah satunya yang muncul juga konflik sampai sekarang ini Yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah klaim KPHL oleh pemerintah keutanaan An aerial map is an important basic asset used to describe the real condition of the remaining peat land This map will be used as a basic argument for local people to maintain the peat land area based on their own local knowledge Untuk pengelolaan gambut sebetulnya kita belajar dari kearifan-kearifan lokal yang sudah digembangkan oleh masyarakat Karena kita tahu berapa tahun, berapa turunan sudah seperti contohnya di desa saya khas Mereka bisa hidup loh di gambut Mereka membuka ladang di kawasan gambut Nah betul mereka ada sistem pembakaran tetapi pembakaran itu terkendali Nah itulah sebagai contoh sebetulnya Sebagai contoh sebagai kearifan lokal untuk mengelola gambut yang bagus seperti apa Supaya tidak menimbulkan kegagalan seperti yang direncanakan oleh pemerintah Melalui proyek pengembangan angkabut sejuta hektare PLG ini Saya pikir ketika kita bicara sebuah kawasan kelola XPLG kebanyakan memang kawasan kelola masyarakat Sebaiknya kalau bicara pengelolaan kembalikan hak itu kepada rakyat Karena kemudian ketika itu menjadi kewenangannya Kewenangannya dipindah tangakan ke perusahaan atau investor dan sebagainya Maka kemudian akan mengokeptasi apa yang kemudian menjadi hak masyarakat Biarkan proses alam berlangsung Biarkan kemudian juga masyarakat memiliki hak terhadap kawasannya Sehingga mereka bisa kelola dengan cara mereka Saya pikir itu lebih baik ketimbang kemudian ada ahli fungsi Yang tidak bertanggung jawab dan malah semakin merusak kawasan Kemudian semua pula ditubat kelolaan Terima kasih telah menipunan boar untuk berhampiri Untuk pakausat yang mereka membuat Untuk pakausat yang dipercaya Semiswa pakausat dan berharga Ia kemudian cita deskripsi Untuk mesti benda dan kemudian Untuk memiliki sepausat lebih baik Kemudian,そう yang berjaya tidak di kompromisi. Transmigran tapi kemudian tidak ada pembinaan lebih lanjut sehingga kemudian menjadi gagal itu kan bukan salah mereka. Kalau mau memperbaiki harus ada komitmen dari pemerintah dan komitmen juga dari masyarakat. Karena dalam pengelolaan sebuah kawasan, intervensi terhadap sebuah kawasan bagaimana kebijakannya, bagaimana pengelolaannya, siapa saja yang dilibatkan, masyarakat, pemerintah dan yang lain-lain itu harus punya satu suara saya pikir. Perjuangan-perjuangan masyarakat yang seperti inilah yang perlu menjadi contoh, yang perlu kita angkat, yang perlu kita didahulukan, yang perlu diperjuangkan sesuai dengan visi-visi masyarakat karena ini peta visi, peta perencanaan kedepannya. Kalau masyarakat betul-betul mempunyai program seperti di Undang-Undang 45 untuk mesejahterakan masyarakat, inilah bentuk untuk sejata masyarakat. Kalau pihak pemerintah pusat tidak memperjuangkan seperti ini, artinya pemerintah pusat mengabaikan Undang-Undang 45. Desa berbagai macam upaya yang sudah dilakukan untuk mempertahankan kawasan hutan yang tersisa di wilayah Desa Ketunjung, bekasnya EXPLG. Terutama kita bekerjasama sekarang dalam kegiatan program KFCP dan kemarin kita juga melaksanakan kegiatan penanaman kurang lebih sekitar 900 hektare yang sudah terlisasi di lapangan dan termasuk juga perancanaan kedepan kita melakukan. Bagaimana antisipasi kita tentang hutan yang ada, yang sampai sekarang artinya masih hijau dan masih terjaga. Kita menginginkan bahwa itu menjadi suatu hutan desa dan sekarang sudah kita laksanakan mengenai permohonan bahkan sampai ke tingkat kementerian. Sekarang tinggal kita menunggu mengenai SK Penjadangan. Apakah pemerintah di daerah ini mengakui bahwa hak-hak masyarakat adat itu ada? Karena hak-hak masyarakat itu apakah tidak bisa diabaikan oleh peraturan pemerintah? Nah itu, jadi kami ini minta kejelasan dengan pemerintah daerah untuk saling mengakui lah hak-hak itu. Terima kasih telah menonton!